Hai, semua siswa yang akan mengikuti ujian elit, ikuti aku, di pintu masuk Akademi Elit, ada seorang guru khusus yang bertugas menerima siswa yang akan menjadi elit. Mengikuti guru setengah baya itu, kerumunan itu tiba di sebuah lapangan luas. Ada naga dan harimau yang berjongkok, dan rune misterius. Lapangan ini memberikan perasaan yang sangat menakutkan. Semuanya, apakah kalian melihatnya? Ini adalah rintangan terakhir untuk menjadi elit. Ini disebut formasi reinkarnasi sembilan siklus. Di dalamnya terdapat labirin yang penuh dengan bahaya. Jika kalian ingin menjadi elit, kalian harus mengandalkan kekuatan kalian sendiri untuk melewatinya, guru setengah baya itu menjelaskan secara rincin. Huff, aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Bagi kalian yang belum mencapai peringkat ke-8, atau mereka yang tidak memiliki fondasi yang stabil, kalian harus pergi secepatnya. Ini bukan tempat yang seharusnya kalian datangi. Jika kalian mati di sini, maka itu akan menjadi tragedi bagi kalian dan keluarga kalian. Tatapan dinginnya menyapu Chen Jiu. Ini, seperti yang diharapkan, banyak orang mulai ragu-ragu. Baiklah, mereka yang ingin menjadi elit, masuklah ke dalam formasi, seru guru setengah baya itu. Dia telah mengatakan semua yang perlu dia katakan. Jika ada yang ingin mati, dia tidak akan peduli. Ayo masuk, semakin banyak siswa yang memasuki formasi tanpa ragu-ragu. Kali ini, total 19 orang masuk bersama-sama, dengan hanya satu perempuan. Gemuruh. Setelah memasuki formasi, tanah bergetar dan ruang berputar. Semua orang merasa seolah-olah banyak dinding batu menonjol dari lingkungan sekitar, mengisolasi mereka dalam sebuah terowongan. Jika mereka ingin meninggalkan formasi, mereka harus terus maju. Ayo pergi, semua orang dengan tidak sabar berjalan ke depan. Di pertigaan jalan, mereka berpencar menjadi dua atau tiga. Chen Jiu, ikuti aku baik-baik. Aku akan membawamu keluar dari formasi. Zhang Kuang tiba-tiba mengingatkan Chen Jiu. Hah. Kamu tidak menganggapku beban lagi. Meskipun Chen Jiu tidak membutuhkan Zhang Kuang untuk membawanya, dia tetap tersentuh oleh kata-kata ini. Berat, kesombonganmu mirip dengan milikku. Aku agak-enggan membiarkanmu mati, kata Zhang Kuang dengan pasti. Haha, dengan kata-katamu, aku akan menjamin keselamatanmu. Chen Jiu tertawa dan berkata. Aku bilang kau sombong, dan memang begitu. Zhang Kuang mengerutkan bibirnya dan mengabaikan Chen Jiu. Sebaliknya, ia berjalan cepat menuju jalan buntu. Apakah tidak ada jalan lain? Chen Jiu bingung. Jalan di depan sudah berakhir. Aku hanya menyarankan mereka yang basis kultivasinya belum mencapai standar untuk berhenti. Kalau tidak, mereka pasti akan terbunuh. Zhang Kuang tiba-tiba meraung, telapak angin liar, hancurkan. Boom, telapak tangan yang kurang ajar itu tiba-tiba membesar. Seperti badai, telapak tangan itu menghantam dinding batu dengan suara keras. Dinding batu itu hancur semudah menghancurkan rumput kering dan kayu busuk, lalu membuka pintu. Formasi reinkarnasi sembilan siklus dibagi menjadi sembilan pos pemeriksaan. Setiap pos pemeriksaan mewakili satu siklus. Tentu saja, setiap siklus juga mewakili tingkat kesulitan yang berbeda. Anda harus berhati-hati. Alis Zhang Kuang juga mulai berkerut. Dia jelas tidak memiliki keyakinan penuh pada pos pemeriksaan berikutnya. Ayo pergi. Chen Jiu tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia melangkah maju dan berkata, Jika kamu tidak bisa melakukannya, katakan padaku. Aku akan membantumu. Kamu, melihat kesombongan Chen Jiu yang tak terkendali, Zhang Kuang benar-benar ingin memarahinya karena telah bertindak gegabuh. Setelah melangkah melewati dinding batu, mereka seperti tiba-tiba memasuki dunia lain. Ada aura dingin dan api yang membara. Seolah-olah mereka telah tiba di dunia bawah, memancarkan perasaan suram dan negatif. Ini adalah dunia bawah. Jika kamu ingin mencapai pos pemeriksaan, kamu harus membunuh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan dua raja hantu. Zhang Kuang memandang Chen Jiu, dengan jelas mengatakan bahwa kesulitan menembus formasi tidak diragukan lagi terlalu tinggi untuk mereka berdua. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya. Chen Jiu berjalan di depan tanpa rasa takut. Itu juga bagus. Roh-roh jahat kecil sulit dihadapi. Kau tangani mereka terlebih dahulu. Aku akan menghemat tenaga dan membunuh raja hantu pada akhirnya. Zhang Kuang tidak membabi buta mencoba untuk menjadi pemberani. Sebaliknya, dia berbicara dengan hati-hati. His, tiba-tiba, awan gelap menutupi langit, dan suara mendesis seperti ular terdengar dari depan. Chen Jiu membelalakan matanya dan menoleh. Saking kagetnya, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Kepala manusia itu berdarah dan tidak lengkap dengan lidah sepanjang satu kaki yang menjulur keluar. Kepala itu tergantung di udara begitu saja, melayang santai ke arah mereka berdua. Chen Jiu, yang telah membunuh banyak orang, mau tidak mau terkejut ketika melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Angin kencang. Pada saat kritis, Zhang Kuang menyerang dengan telapak tangannya. Badai tiba-tiba muncul, bersiul di langit dan tanah. Badai itu langsung menghancurkan beberapa kepala dan menyelesaikan krisis yang terjadi. Hei, Chen Jiu, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Zhang Kuang menatap Chen Jiu dan mengerutkan kening. Dia tampak menyesal membawa orang setengah matang ini untuk menerobos formasi. Ya, tentu saja aku bisa melakukannya. Kamu bisa menyerahkannya padaku lain kali. Chen Jiu sadar dan segera menegakkan dadanya, dengan percaya diri menerima tugas itu. Mereka terus maju, menginjak tanah yang berdarah. Tanah itu lengket dan sangat berdarah. Uh, tiba-tiba, dengan suara teredam, beberapa mayat tanpa kepala bergegas menuju mereka berdua, haus darah dan kejam. Apa? Bagaimana mereka bisa berlari tanpa kepala? Chen Jiu langsung tercengang. Telapak angin ganas, sebuah telapak tangan raksasa jatuh dari langit dan menghancurkan mayat dang chang hingga berkeping-keping, lalu hancur berkeping-keping di tanah. Zhang Kuang menatap Chen Jiu dengan wajah penuh kebencian, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lain kali, aku pasti akan melakukannya lain kali. Chen Jiu berkata dengan canggung, aku hanya penasaran tadi. Tidakkah kau tahu bahwa hantu yin hanya bergantung pada ki jahat untuk bertahan hidup? Mereka sama sekali tidak memiliki jiwa. Mereka bisa bertahan hidup dalam bentuk apapun. Jika lain kali kau tidak melakukannya, kita akan mundur bersama. Zhang Kuang sudah mulai mundur. Akhir-akhir ini, dia tidak takut pada lawan yang seperti dewa, tetapi dia takut pada rekan setim yang seperti babi. Tanpa berkata apa-apa, Chen Jiu langsung mengungkapkan niatnya dengan tindakan. Dia berjalan di depan Zhang Kuang. Benar saja, setelah beberapa langkah, beberapa mayat hantu yin tak berkaki datang untuk merenggut nyawa mereka. Sekarang Chen Jiu sudah siap secara mental, dia tidak mau repot-repot memeriksa situasinya dengan cermat. Dia segera mengangkat tangannya, dan kilat keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, semua hantu yin dilenyapkan menjadi ketiadaan, dibakar menjadi abu. Apa? Energi elemen petir, kau? Kau benar-benar memberiku kejutan. Petir disebut heaven surat, dan itu khusus digunakan untuk menekan kejahatan. Sepertinya kita tidak perlu khawatir melewati tahap ini. Zhang Kuang tidak bisa menahan perasaan senang lagi. Kita tidak perlu khawatir tentang tahap ini. Chen Jiu berkata lagi, tetapi dia langsung diabaikan oleh Zhang Kuang. Boom, kemudian, petir itu membuka jalan, dan lautan guntur dan api melesat melalui terowongan itu seperti lautan luas, memusnahkan semua hantu yin. Mereka bahkan tidak bisa mendekati Zhang Kuang. Sambil terkejut, Zhang Kuang tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Chen Jiu, buatlah suara kecil dan simpan energi elemenmu. Masih ada tujuh tahap yang harus dilalui. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang harus kulakukan. Chen Jiu tidak keberatan. Dia terus menyapu daerah itu dengan sungai petirnya, secara langsung melenyapkan semua hantu yin. Itu sangat kuat. Level mereka tidak tinggi, tapi jumlahnya banyak. Namun, di bawah sungai petir Chen Jiu, tidak peduli berapa banyak hantu yin yang ada, itu tidak berguna. 152. Berak. Tidak bagus, raja hantu ada di sini. Zhang Kuang segera bersiap. Itu hanya dua raja hantu. Apakah kamu perlu begitu takut? Chen Jiu terkekeh dan berteriak, awan guntur. Kaca, lautan petir itu ganas, dan roh-roh jahat menari-nari liar. Bagian depan keduanya tiba-tiba dipenuhi lautan petir, dan langit serta air menjadi satu. Ini, Zhang Kuang terdiam. Dia tampaknya meremehkan saudaranya ini. Di bawah runtuhnya lautan petir, roh jahat menghilang. Ketika lautan petir menghilang, semua roh jahat dibersihkan. Roar, raungan rendah tiba-tiba terdengar. Dua makhluk besar, hangus hitam dan menyeret rantai besi yang putus, menatap tajam ke arah mereka berdua. Eh, mereka tidak mati. Makhluk macam apa raja hantu ini? Itu sangat besar. Chen Jiu mau tidak mau akan sedikit terkejut. Raja hantu tampak seperti manusia, tetapi bukan manusia. Wajahnya ganas, dan sangat sulit untuk menentukan spesiesnya. Para hantu itu adalah ras campuran. Beberapa dari mereka adalah ras asing kuno. Tidak mudah untuk menyelidiki mereka sekarang. Zhang Kuang menjelaskan dan melangkah maju. Serahkan saja padaku. Bang, raja hantu menyerang lebih dulu. Rantai besi yang patah itu tampaknya telah menghancurkan kehampaan, dan dengan ganas mencambuk ke arah Zhang Kuang. Itu sangat ganas. Telapak badai, Zhang Kuang dengan kasar menggunakan telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Dia bertarung dengan dua raja hantu, dan suara gemuruh terdengar. Chen Jiu tidak terburu-buru membantu. Dia memperhatikan dan menemukan bahwa teknik budidaya Zhang Kuang adalah teknik atribut angin. Namun, itu penuh dengan kekuatan liar. Bahkan jika dia adalah angin, itu tetaplah angin kencang dan badai. Itu sangat kuat. Gail yang ganas menghancurkan langit. Tiba-tiba, Zhang Kuang berteriak dan menyerang dengan telapak tangannya. Lengannya tiba-tiba menjadi tebal dan panjang, seperti binatang buas, dan langsung mengenai tubuh raja hantu. Boom! Tubuh raja hantu langsung ditembus. Kemudian angin kencang bertiup hingga menyebabkannya terkoyak. Roar, pada saat ini, raja hantu lainnya juga menyerang Zhang Kuang. Namun, Zhang Kuang meraih rantai besi itu dengan punggung tangannya. Lengan raksasa mesum ini melambai di tempat. Dengan, ledakan, ia langsung menghancurkan raja hantu lainnya menjadi pati daging, mati di tempat. Ini, garis keturunan macam apa ini? Chen Jiu terkejut. Dia benar-benar bodoh dan tidak berpengalaman. Kamu penasaran? Bukan. Zhang Kuang menarik lengannya dan kembali ke Chen Jiu, tampak sedikit lelah. Eh, kenapa kamu terlihat seperti monster? Chen Jiu menganggup dan membuat analogi. Bah, monster apa? Kamu membuatnya terdengar sangat buruk. Apa yang kamu tahu? Zhang Kuang mau tidak mau berkata, pernahkah kamu mendengar tentang berserker? Berserker. Aku belum pernah mendengar tentang mereka. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apapun tentang mereka. Namun agar tidak dipandang rendah, dia berkata dengan bangga, tapi aku pernah mendengar tentang Dragon Blood Warrior. Apakah kau lebih kuat dari mereka? Apa? Prajurit darah naga. Wajah Zhang Kuang langsung berubah serius. Mereka adalah monster sungguhan. Kamu tampaknya tidak menjadi lebih baik. Chen Jiu memutar matanya dengan tidak senang. Huff. Apa yang kamu tahu? Klan Dragon Blood adalah salah satu dari empat klan paling kuno di benua Kiankun. Masing-masing prajurit Dragon Blood mereka memiliki kemampuan untuk terbang ke langit. Zhang Kuang dengan sungguh-sungguh berkata, dibandingkan dengan empat klan besar, berserker seperti ku paling banyak adalah berserker kelas dua. Oh. Empat klan paling kuno. Tahukah Anda apa itu? Wajah Chen Jiu dipenuhi kebingungan. Tentu saja. Zhang Kuang berkata dengan penuh hormat, empat klan besar di benua Kiankun adalah Swan Huang, Darah Naga, Kiankun, dan Mitos. Masing-masing dari mereka dilahirkan dengan merebut kekayaan langit dan bumi. Di benua kuno, mereka praktis tak tertandingi. Lalu siapa yang terkuat di antara mereka? Chen Jiu mau tidak mau bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Kuang dengan tak berdaya berkata, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti siapa yang terkuat. Tapi di benua Kiankun, sejak zaman kuno, empat klan besar dan sepuluh garis keturunan besar selalu menjadi yang terkuat. Sekali mereka muncul, itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Sepuluh garis keturunan besar. Chen Jiu penasaran. Mungkinkah mereka dapat bersaing dengan empat klan besar? Itu benar. Dunia ini adil. Meskipun empat klan besar sangat kuat, membangkitkan garis keturunan mereka tidaklah mudah. Namun sepuluh garis keturunan besar dapat dibangunkan oleh siapapun. Setelah terbangun, pencapaian mereka tidak akan kalah dengan empat klan besar. Klan, Zhang Kuang dengan penuh harap berkata, meskipun aku tahu bahwa keberuntungan seperti ini tidak akan menimpa kepalaku, memiliki sesuatu untuk dinantinantikan lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa. Bukankah begitu? Lalu apasajakah sepuluh garis keturunan besar itu? Chen Jiu bertanya lagi. Baiklah, ayo cepat. Aku akan memberitahumu jika kita bertemu mereka di masa depan. Zhang Kuang tidak ingin membuang waktu lagi dan buru-buru keluar dari tahap kedua. Setelah melewati gerbang neraka, tahap ketiga menyambut mereka ke dunia yang ganas. Di gua ini, baik tanah maupun dindingnya, semuanya tampak sangat halus. Namun aura tajam mereka dapat membelah seseorang menjadi dua jika mereka tidak berhati-hati. Jalan di depan begelombang. Pedang, tombak, dan anak panah menyerang mereka berdua. Meski tidak kuat, mereka sangat melelahkan. Chen Jiu, tahap selanjutnya adalah tahap lima elemen. Saat kamu mencapai tahap itu, kamu akan dihentikan oleh raksasa lima elemen. Namun, jika kamu mampu bertahan, kamu akan mampu melewatinya. Zhang Kuang menyemangatinya sambil berjalan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ayo pergi. Chen Jiu tidak ingin membuang waktu lagi. Formasi semacam ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Bum, 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 lautan petir bagaikan naga dewa. Ia menyapu semua yang dilewatinya dan langsung mencapai panggung. Angin yang membelah langit, Zhang Kuang mengamuk lagi. Dia menghancurkan raksasa logam itu dengan telapak tangannya dan berhasil melewati panggung. Tahapan selanjutnya adalah kayu, air, api, dan tanah. Bagi mereka, tidak ada kesulitan sama sekali. Mereka langsung melewati. Dalam sekejap mata, keduanya mencapai tahap terakhir, tahap setan hati. Chen Jiu, kita akhirnya mencapai tahap akhir. Meskipun tidak ada serangan nyata di tahap ini, ini adalah ujian besar bagi tekad kita. Jika tekad kita tidak cukup kuat, kemungkinan besar kita akan jatuh dan menjadi iblis. Zhang Kuang mengingatkannya dengan serius. Tidak apa-apa. Jika aku tidak melakukan kesalahan, aku tidak akan takut hantu mengetuk pintu rumahku. Hatiku jernih dan jujur. Mengapa aku harus takut diganggu oleh setan? Chen Jiu tersenyum tipis dan melangkah ke panggung. Dia sangat berani. Kamu. Kamu bocah. Jangan mencoba untuk pamer. Hati-hati agar tidak tergoda oleh iblis hati. Zhang Kuang berteriak dan buru-buru mengikutinya. Dalam hidup, siapa yang tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Jika ada pikiran yang mengganggu, akan ada setan hati. Jika ada keinginan, akan ada juga setan hati. Chen Jiu, kecuali kamu seorang biksu yang tercerahkan tanpa keinginan dan tanpa keinginan, kamu harus berhati-hati. 153. Semua keinginanku adalah sebab dan akibat yang sah, dan juga merupakan keinginan tubuhku. Bagaimana mungkin iblis dalam diriku mengganggu ku? Itu hanyalah mimpi yang sia-sia. Di pos pemeriksaan, kabut hitam berputar-putar, menciptakan ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang menggoda pikiran seseorang. Jika seseorang ceroboh dan jatuh ke dalamnya, kemungkinan besar dia akan dikendalikan oleh iblis dalam diriku dan mati di sini. Namun, dalam menghadapi iblis batin yang paling ditakuti para pejuang, Chen Jiu berjalan dengan tenang, tidak menganggapnya serius sama sekali. His, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang mulia, seolah-olah seorang raja telah turun dan memerintah dunia. Bahkan iblis dalam dirinya yang sulit dihadapi pun langsung mundur, tidak berani menyentuh tubuh Chen Jiu sama sekali. Ini, bahkan jika kamu memiliki teknik khusus untuk melindungi tubuhmu, bagaimana tubuhmu bisa bebas dari iblis batin? Zhang Kuang melihat dari samping, sangat terkejut. Setan batin tidak hanya berada di luar, tetapi juga ada di dalam tubuh manusia. Alasan mengapa iblis batinnya begitu kuat bukan karena mereka dapat menyerang tubuh manusia, tetapi karena mereka dapat memperbesar iblis batinnya di dalam tubuh manusia untuk mencapai tujuan melahap tubuh. Enam inderaku murni, dan aku orang yang murah hati. Aku tidak punya pikiran buruk, jadi setan dalam diriku secara alami tidak akan muncul, kata Chen Jiu dengan arogan, tanpa sedikitpun rasa malu. Alasan sebenarnya untuk tidak memiliki iblis batinnya adalah pelepasan naluri tertinggi kaisar setelah diperkuat. Meskipun ini merupakan efek samping, manfaatnya juga terlihat jelas. Kalau ada perempuan, dia akan berhubungan seks, jika tidak ada perempuan, dia akan berhubungan seks. Langit dan bumi penuh kebahagiaan, dan dia secara alami mencapai alam tanpa keinginan. Mustahil, bagaimana mungkin seseorang tidak mempunyai keinginan? Zhang Kuang menggelengkan kepalanya tak percaya. Namun, melihat Chen Jiu tidak takut dengan godaan iblis batinnya, Zhang Kuang juga tidak bisa menjelaskan alasannya. Ah, istriku, jangan pergi. Jangan pergi, tiba-tiba, rawungan seorang pria menarik perhatian keduanya. Seorang pemuda tampan berusia tiga puluhan memiliki kabut hitam yang berputar-putar di wajahnya. Jelas bahwa pikirannya telah diserbu oleh setan dalam dirinya. Ujian inner demon adalah ujian terakhir. Tidak ada batasan jumlah orang yang bisa melewatinya. Zhang Kuang sepertinya telah memahami keraguan Chen Jiu dan segera menjelaskan, ini bukan ilusi, tapi orang sungguhan. Jangan pergi, istriku. Aku mohon padamu. Tolong jangan pergi. Aku akan bekerja keras dalam kultifasiku mulai sekarang dan berusaha untuk menjadi luar biasa. Aku tidak akan mempermalukanmu. Pemuda itu berlutut di atas tanah seolah-olah dia sedang memeluk sesuatu dari udara tipis. Wajahnya penuh permohonan dan dia terlihat sangat sedih. Ai, semua wanita itu sia-sia. Kaka ini dalam bahaya. Jika kamu tidak bisa menembus penghalang cinta, kamu pasti akan dirugikan. Zhang Kuang menghela nafas dengan menyesal. Kesombongan. Apakah dia sama? Chen Jiu tiba-tiba teringat pada mulan dan tidak bisa menahan perasaan sedih lagi. Rao. Iblis hitam tiba-tiba mencoba melahap Chen Jiu, ingin memasuki hatinya. Minggir. Chen Jiu bertepuk tangan dan kilat memenuhi udara, mengusir iblis batin. Dia dengan dingin berteriak, bahkan jika aku kehilangan akal sehatku, aku bukanlah seseorang yang bisa dinodai oleh iblis batinmu. Hei, Chen Jiu, apa yang sedang kamu lakukan? Seru Zhang Kuang, karena dia menyadari bahwa Chen Jiu telah berbicara dan berjalan di depan pemuda itu. Bangun. Chen Jiu menunjuk dengan dua jari dan gelombang energi imperial Yuan memasuki pemuda itu, mengusir iblis batin dan mengembalikan pikirannya ke normal. Terima kasih, pemuda itu menatap Chen Jiu dengan kecewa dan tanpa sadar mengucapkan terima kasih. Kamu bisa menyelamatkannya sekarang, tapi kamu tidak bisa menyelamatkannya selamanya. Jalan masih panjang sebelum iblis batin. Dia tidak bisa seperti ini. Zhang Kuang juga berjalan di depan dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Siapa namamu? Tanya Chen Jiu. Aku. Aku Li Xiao Yao. Pemuda itu menjawab dengan lesu. Dari kelihatannya, kamu tampaknya tidak bebas sama sekali. Ejek Zhang Kuang. Kalian semua boleh pergi. Jangan khawatirkan aku. Mati di sini adalah takdirku. Mungkin aku memang tidak berguna. Dia punya alasan untuk meremehkanku. Li Xiao Yao menggelengkan kepalanya dan mendesah. Seperti yang diharapkan, orang yang menyedihkan pasti memiliki sisi kebencian. Chen Jiu memelototi Li Xiao Yao. Kamu bahkan meremehkan dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa membiarkan wanitamu menghargaimu? Aku. Aku telah bekerja keras dalam kultifasiku. Demi dia, aku telah berlatih siang dan malam. Bukankah itu semua demi memberikan wajahnya? Apa kesalahanku? Wajah Li Xiao Yao berkerut. Saudaraku, memang bagus untuk bekerja keras dalam kultifasimu, tetapi lebih baik lupakan saja wanita sombong itu. Zhang Kuang menepuk pundaknya dengan ramah. Tidak. Dialah cinta dalam hidupku. Aku tidak bisa melupakannya, dan aku tidak bisa meninggalkannya. Kalau tidak, itu akan lebih buruk daripada kematian. Li Xiao Yao mengatupkan giginya dengan tegas. Kalau begitu, kau bisa mati saja di sini. Apa pantas mati demi wanita sombong? Zhang Kuang memarahi dengan dingin, wajahnya tidak menunjukkan belas kasihan. Dia agak sombong, tapi aku mencintainya. Li Xiao Yao berkata dengan keras kepala. Melihat ekspresi Li Xiao Yao, Chen Jiu seperti melihat bayangannya sendiri. Dia tidak tega melihatnya seperti ini. Dia mencoba membujuknya lagi, saudara Xiao Yao, tidak salah jika seorang wanita menjadi sia-sia. Kamu tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Apa? Tidak salahkah seorang wanita menjadi sombong? Zhang Kuang melebarkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti. Kesombongan seorang wanita adalah cara bagi seorang pria untuk meningkatkan dirinya. Selama tidak berlebihan, itu masih bisa diterima. Chen Jiu memikirkan dirinya sendiri dan mencoba membujuknya. Tetapi yang terpenting adalah seorang pria harus memiliki harga dirinya sendiri. Jika kamu mendengarkannya untuk segala hal, bahkan jika kamu seorang dewa, dia akan tetap memandang rendah dirimu. Kamu harus ingat bahwa kamu adalah seorang pria, pria yang gigih. Wanitamu akan bangga padamu, tetapi bukan karena dia bisa memerintahmu. Tetapi aku tidak punya apapun yang membuatnya peduli. Li Xiao Yao berkata dengan getir. Bahkan kami meremehkanmu ketika kamu menyerah pada dirimu sendiri, apalagi wanitamu. Chen Jiu menghela nafas dan berkata, jika kamu tidak punya uang, kamu dapat memiliki kemauan dan tubuh yang pantang menyerah. Jika kamu tidak memiliki penampilan, kamu dapat memiliki kepercayaan diri dan temperamen yang teguh. Jika kamu tidak memiliki kultivasi, kamu dapat masih memiliki tubuh besi. Singkatnya, setiap orang memiliki banyak titik bersinar. Kamu tidak boleh seperti kamu, mengubur dirimu sepenuhnya. Kamu seperti ini, tertutup lapisan debu yang tebal, tanpa satu percikan pun. Mengapa wanitamu mengikutimu selama sisa hidupmu? Aku. Tapi kalau aku tidak mempertimbangkan perasaannya, kalau aku tidak mendengarkannya, bukankah dia akan semakin meninggalkanku? Li Xiao Yao masih belum bisa menerima ini. Apakah menurutmu kaisar yang agung, pahlawan yang dikagumi semua orang, masih tidak akan tergerak oleh seorang wanita? Chen Jiu menepuk-nepuk wajah besar Li Xiao Yao dan berkata, lagi pula, wajahmu sangat tampan. Apakah kamu masih belum puas? 154. Benar. Jika kamu tidak puas, aku akan bunuh diri saja, kata Zhang Kuang. Tetapi kapan aku akan menjadi kaisar agung? Kapan dia akan berubah pikiran? Li Xiao Yao berkata dengan ekspresi bingung. Kak, aku cuma ngasih contoh. Nggak ngerti, kan? Aku bilang padamu untuk menenangkan dirimu. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Tapi, jalani hidupmu semaksimal mungkin. Mungkin dia akan berubah pikiran sebelum kamu menjadi kaisar agung. Chen Jiu secara pribadi menarik Li Xiao Yao dan berkata, berdiri. Bahkan jika kamu mati, kamu harus mati seperti laki-laki. Jika tidak, tidak ada yang mau merawat mayatmu. Aku. Aku mengerti. Li Xiao Yao terdiam cukup lama, tetapi tiba-tiba dia menjadi ceria. Alisnya yang berkerut mengendur, dan wajahnya yang tampan menjadi cerah dan cantik, membuat orang-orang iri. Kamu benar-benar sudah memikirkannya dengan matang. Tanya Zhang Kuang. Benar sekali. Aku seorang lelaki. Aku harus punya harga diri. Sekalipun aku bukan orang kaya, bukan kaisar agung, bukan kaisar agung, sekalipun aku hanya orang biasa, aku punya tekat yang kuat. Aku berani melindungi keluargaku. Sekalipun aku mati, dia hanya akan bangga padaku, kata Li Xiao Yao dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kalau dia sia-sia? Zhang Kuang lah yang mengajukan pertanyaan itu. Jika dia tidak menyukaiku, kita bisa berpisah. Namun, jika dia diam-diam bertemu dengan seseorang di belakangku, aku akan membunuhnya sendiri, kata Li Xiao Yao dengan tegas. Bahkan jika aku mati karenanya, aku tidak akan ragu. Sudah berakhir, Chen Jiu. Kamu secara tidak langsung membunuh seseorang, kata Zhang Kuang. Dia terdiam. Sebaliknya, dia menyalahkan Chen Jiu. Pergilah, apa yang kamu tahu? Hanya ada sedikit wanita yang benar-benar sombong dan genit di dunia ini. Sebagian besar alasan mereka membelot adalah karena kepengecutan pria ini, tegur Chen Jiu dan menjelaskan, tetapi jika kamu benar-benar bertemu dengan mereka, maka ada baiknya untuk berpisah lebih awal. Hei, Chen Jiu, kamu belum pernah mengalami hal semacam ini sebelumnya, kan? Kenapa kamu tampak begitu familiar dengan hal itu? Zhang Kuang tidak bisa menang melawan Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menebak. Saya yakin dia bukan orang seperti itu. Chen Jiu tiba-tiba melihat ke depan dan pergi. Apa? Memang ada satu? Zhang Kuang terkejut dan segera mengejarnya. Kita senasib. Kalian berdua memang saudara yang baik. Tunggu aku. Li Xiaoyao tak sabar lagi dan mengejarnya. Mereka bertiga berjalan berdampingan. Setelah melalui pelatihan Chen Jiu, hati mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan tekat. Mereka berani menentang langit, dan tidak lagi takut pada setan batiniah. Sambil mengusir kejahatan dan menghindari kejahatan, mereka bertiga berhasil keluar dari batin iblis dan memperoleh status murid elit. Totalnya ada 19 orang saat masuk, namun kini hanya tersisa 13 orang. Wanita itu tidak terlihat. Bagus, sangat bagus. Untuk dapat melewati 9 siklus reinkarnasi dan datang ke sini, Anda memang memiliki dasar sebagai murid elit. Saya mengucapkan selamat kepada Anda karena telah menjadi murid elit di Akademi kami. Guru Parubaya muncul lagi dan memuji semua orang. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Saya harap Anda tidak mengendur dan berkultivasi dengan baik. Berusahalah untuk maju lebih jauh sesegera mungkin dan menjadi inti Akademi kami. Saat guru setengah baya itu berbicara, dia menatap Chen Ji-woo dan sedikit terkejut. Namun, dia tidak banyak bicara dan terus memimpin semua orang untuk membuat pengaturan. Murid elit dapat memiliki rumah mereka sendiri. Jika mereka memiliki cukup sumber daya, mereka bahkan dapat mempekerjakan teman sekelas untuk bekerja di rumah mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki sejumlah kebebasan dan hak. Jika kalian punya permintaan khusus, kalian bisa memberi tahuku. Aku akan menyiapkan halaman untuk kalian sekarang. Guru setengah baya itu membawa semua orang ke halaman kecil dan bertanya setelah memberikan token baru kepada semua orang. Guru, kami berdua ingin hidup bersama. Akan lebih mudah bagi kami untuk saling menjaga. Seketika, seorang pemuda kurus dan lemah mengajukan permintaan. Oke, guru paru baya itu menganggup dan tidak keberatan. Untuk memfasilitasi kultivasi mereka, Akademi mengizinkan murid elit untuk membentuk tim dan membentuk kelompok. Lagi pula, memiliki sejumlah kekuatan akan memungkinkan mereka untuk memperoleh sumber daya dengan lebih baik. Dengan sumber daya, mereka akan dapat berkultivasi lebih cepat. Akademi juga menyetujui hal ini. Guru, kami juga ingin hidup bersama. Sebelum Zhang Kuang selesai berbicara, Li Xiaoyao segera menyusul dan berkata, Aku juga. Oke, kalian bertiga majulah. Kebetulan aku punya halaman untuk lima orang di sini. Masih ada tiga kursi tersisa. Guru paru baya mengeluarkan tiga token dari sebuah kota kecil misterius dan berkata, Satu untuk kalian masing-masing. Cari halamanmu sendiri dan menetap dulu. Iya. Setelah menerima token, mereka bertiga segera pergi. Di Akademi Elit, ada banyak halaman. Tentu saja, setiap halaman diberi nomor unik. Ada juga catatan terperinci tentang siapa yang tinggal di setiap halaman. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk mengelola dan mengatur tugas. Halaman 2013 sangat dekat ke depan. Setelah memastikan kematian elit di depan, orang-orang di belakang akan segera diatur untuk pergi ke sana. Di Akademi Besar, tidak pernah ada kekurangan orang. Rumah-rumah berbentuk lengkung, berlapis, dan saling terhubung dengan baik memungkinkan Chen Jiu dan yang lainnya dengan cepat menemukan halaman mereka sendiri. Halaman ini merupakan tempat tinggal bagi lima orang. Rumah ini dibangun berdasarkan posisi logam, kayu, air, api, dan kayu dalam pentagram. Rumah ini memang dapat menampung lima orang. Dengan token tersebut, mereka tidak akan terhalang oleh pembentukan halaman. Chen Jiu dan yang lainnya dengan lancar memasuki halaman dan memilih kamar mereka sendiri. Di halaman, kabut spiritual bahkan lebih tebal. Namun, begitu mereka memasuki ruangan, wajah Chen Jiu penuh dengan keterkejutan. Energi spiritual di seluruh ruangan telah terkondensasi menjadi mutiara. Itu sangat tebal. Membuka mulut dan menghirup, tubuh dan pikiran Chen Jiu menjadi segar. Formasi di belakang Chen Jiu berputar, dan seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, semua energi spiritual diserap ke dalam tubuhnya dan diberi nutrisi. Meskipun energi spiritual mengandung vitalitas, namun tidak sepenuhnya sama dengan vitalitas. Isinya kekayaan besar langit dan bumi. Itu bisa menghangatkan hati dan menguatkan darah. Hal itu mempunyai banyak dampak. Sangat sulit bagi orang biasa untuk menyerap begitu banyak energi spiritual di benua ini. Sisel, setelah menyerap energi spiritual di ruangan itu, Chen Jiu segera menemukan bahwa ada mata air spiritual di tengah ruangan. Mata air itu terus-menerus menyemprotkan energi spiritual seperti kabut. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Mungkin karena sudah lama tidak ada yang tinggal di sini, jadi banyak energi spiritual terkumpul di ruangan itu. Jika dia ingin menyerapnya di masa mendatang, dia tidak akan bisa melakukannya dengan sembarangan. Ruangan itu berukuran hampir sama dan memiliki segalanya. Ruangan itu bersih dan tidak perlu dirapikan. Chen Jiu hanya melihat-lihat sekeliling dan langsung tertarik dengan suara bising di luar. Oh, tetangga baru. Apakah ada yang cantik? Sapaannya yang ramah, namun dengan sedikit nafsu, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Kataku, gendut sialan, bisakah kamu berhenti bermimpi? Dengan babi sepertimu, wanita cantik mana yang berani tinggal bersama kita? Suara lain mengeluh. Di halaman, dua pemuda, satu gemuk dan satu kurus, berdiri berdampingan, saling menggoda. 155. Di akademi elit, pria dan wanita tinggal bersama. Mereka juga bisa melakukan kegiatan persahabatan. Tapi ini membutuhkan persetujuan dari wanita tersebut. Jalan kultivasinya panjang dan tak berujung. Wajar saja jika para siswa elit memiliki hasrat kuat terhadap wanita. Eyo, F asteris cek, F asteris cek, F asteris cek. Kenapa mereka semua laki-laki? Chen Jiu dan dua orang lainnya baru saja melangkah keluar pintu ketika mereka langsung dibenci oleh orang lain. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya, jangan bertengkar dengannya. Si gendut sialan itu selalu panas. Nanti kau terbiasa, jelas pria kurus itu. Namun mereka tidak bertengkar karena hal itu. Kelompok Chen Jiu juga menjadi akrab dengan mereka berdua. Lemak bejat itu disebut Zhang Xinran. Perutnya begitu besar sehingga tidak ada bedanya dengan 10 bulan. Zhang Kuang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Kakak Ipar, kapan kamu akan melahirkan? Kamu, Zhang Xinran sangat marah hingga wajah dan lehernya memerah. Dia sangat membencinya. Berbeda dengan Zhang Xinran, ada seorang pemuda lain yang tubuhnya setipis pulpen. Namanya Wang Bao, dan seluruh tubuhnya penuh energi dan semangat. Dia sangat energi. Di masa depan, mereka semua akan menjadi teman sekelas di akademi yang sama. Mereka semua sangat ramah satu sama lain, mengobrol tentang apa saja. Meskipun mereka tidak menyela, Chen Jiu berhasil mengumpulkan banyak informasi dari percakapan mereka. Dia juga memiliki pemahaman awal tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Akademi Kian Kun telah memasuki akademi elit, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk membuat nama mereka terkenal. Di dalam akademi, mereka secara teratur mengajarkan teknik budidaya kepada siswa elit. Tetapi jika mereka ingin benar-benar mendapatkan teknik budidaya kelas raja, mereka perlu menukarkan poin prestasi untuk itu. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Cara kerja akademi Kian Kun tidak hanya mendorong para siswa untuk meningkatkan kemampuan diri, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menyelesaikan misi dengan lancar. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Sebagai pendatang baru, mereka tentu saja tidak memiliki poin prestasi untuk digunakan. Itu sebabnya kelompok Chen Jiu terbatas. Ada beberapa tempat yang membutuhkan poin prestasi yang tidak bisa mereka masuki. Oh, bolehkah aku bertanya apakah kamu pernah mendengar tentang peri Mulan? Chen Jiu tiba-tiba bertanya. Apa, apakah nama Mulan Fairey adalah sesuatu yang bisa kamu panggil? Zhang Xinran segera melompat dengan cemas. Chen Jiu, jangan hiraukan dia. Memang begitulah si gendut ini. Dia akan bersemangat setiap kali wanita cantik disebut, Wang Bao buru-buru menjelaskan. Peri Mulan seharusnya ada di halaman elit kita, kan? Chen Jiu bertanya lagi. Brat, kamu ketinggalan saman. Zhang Xinran memelototinya dan berkata, Peri Mulan disebut Peri Murni Suci. Dia dulunya adalah kekasih impian semua siswa di kompleks elit, tapi dia tidak ada di sini lagi. Oh, Peri Suci, jadi dia punya gelar kehormatan seperti itu, Gumam Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sekarang, Peri Suci itu tidak lagi sesuci dulu. Apakah dia sudah mati? Zhang Kuang bertanya. Kau, jika kau berani menghina periku lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Zhang Xinran bersumpah untuk melindungi Zhang Kuang. Bagaimana mungkin Peri Suci Murni bisa mati? Kali ini, dia pergi berlatih dan mendapatkan peluang besar. Dia baru saja kembali beberapa hari yang lalu dan telah menembus ranah prajurit kelas 8, mencapai ranah raja tempur kelas 9. Dia dapat dianggap sebagai master di generasinya. Dia sekarang adalah murid inti. Apa? Dia menerobos dan memasuki halaman inti. Chen Jiu mau tidak mau merasa kecewa. Sepertinya aku tidak akan bisa melihatnya. Hef, betapa mulianya Peri Suci. Bahkan murid senior di halaman inti tidak akan bisa melihat Peri Suci dengan mudah. Chen Jiu, jangan berhayal, kata Zhang Xinran dengan penuh kebencian. Oh, aku ingin bertanya tentang orang lain. Apa kau pernah mendengar tentang Chen Hansui? Chen Jiu teringat bibinya. Karena dia ada di sini, dia harus mengunjunginya. Kau, kau tahu banyak sekali, Zhang Xinran menatap Chen Jiu dan berkata, Chen Jiu, jangan bilang kau dan aku adalah orang yang sama. Kau menyanjungku, kau menyanjungku. Chen Jiu tersipu malu. Ia tidak berani memberitahu Zhang Kuang tentang hubungannya dengan Chen Hansui. Kalau tidak, Zhang Kuang pasti akan menempel padanya. Maksudmu Peri S, kan? Dia berada di peringkat kelima di antara tujuh Peri. Dia memiliki reputasi yang hebat, Wang Bao menjelaskan kali ini. Oh, Peri S juga salah satu dari tujuh Peri. Chen Jiu terkejut. Dia tidak menyangka bibinya yang gila akan menjadi salah satu dari tujuh Peri. Dulu, bibi kecil ini sering menggoda Chen Jiu. Selain itu, dia selalu ingin bermain dengan adik laki-lakinya. Dia sangat menderita, tetapi dia tidak bisa mengeluh. Tentu saja, kau tidak tahu. Zhang Xinran menatap tajam ke arah Wang Bao, seolah dia tidak menyukainya karena mencuri perhatian. Dia berkata, tujuh Peri Langit dan Bumi adalah tujuh wanita cantik yang paling menonjol di benua Kiankun. Mereka dipilih oleh semua orang dengan adil, jadi tentu saja, tidak mungkin mereka palsu. Lalu masih ada lima lagi. Tahukah kau siapa mereka? Berbicara tentang kecantikan, mudah membuat pria bergairah. Bahkan Li Xiaoyao pun tak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Tentu saja aku tahu. Tidakkah menurutmu gelarku sebagai raja seks terkenal di sekolah? Jika aku bahkan tidak mengetahuinya, bagaimana aku bisa disebut raja? Zhang Xinran berkata dengan bangga, saya baru saja menyebutkan yang ketujuh dan kelima. Di antara mereka, yang keenam adalah Peri Halus, Zhao Lian R. Legenda mengatakan bahwa dia seperti bunga teratai surgawi, halus dan murni. Dia selalu begitu bersih dan cantik, seperti bunga surgawi. Apa? Zhao Lian R., itu dia. Chen Jiu tiba-tiba terbangun dan tak kuasa menahan keringat dingin yang bercucuran. Apa? Anda bahkan tahu tentang Zhao Lian R.? Zhang Xinran menatap Chen Jiu, sangat tidak puas. Tidak, aku tidak begitu yakin. Mungkin hanya seseorang dengan nama yang sama. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan terus bertanya, lalu bagaimana dengan level selanjutnya? Tingkat selanjutnya, tentu saja itu adalah tuan mereka. Zhang Xinran melanjutkan, Peri-peringkat keempat adalah tuan dari Peri S. Dia adalah Peri Seribu Bunga, Mudan. Hei, bukankah kau menjijikkan? Kau bahkan tidak akan melepaskan guru mereka. Kurasa kalian para siswa jelas-jelas sekelompok hama. Li Xiaoyao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengkritik. Omong kosong, apa yang kamu tahu? Zhang Xinji segera membantah, Seribu Peri Bunga belum genap 30 tahun dan hanya murid inti. Mengapa kita tidak bisa dengan hormat memanggilnya tujuh Peri? Apa, mahasiswa? Lalu bagaimana dia bisa menerima murid? Li Xiaoyao sedikit tercengang. Jika kamu tidak tahu, jangan panggil dia seperti itu. Biar ku beritahu padamu, Peri Seribu Bunga sungguh luar biasa. Dia telah mencapai alam Grandmaster jejak ke-7 sebelum berusia 30 tahun. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki dunia. Alam sage tingkat yang lebih tinggi. Pada levelnya, apalagi menerima murid, bahkan jika dia keluar untuk mendirikan sekte, sekolah tidak akan menghentikannya. Zhang Xinran berteriak lagi. 156. Tujuh Peri dari Akademik Yan Kun tidak diberi peringkat dalam urutan tertentu. Alasan mengapa mereka diberi peringkat berdasarkan waktu kemunculannya adalah karena mereka diberi peringkat berdasarkan waktu kemunculannya. Takut akan ada lebih banyak pertanyaan, Zhang Xinran menjelaskan kepada semua orang. Peri ketiga adalah guru Zhao Lian, R. Yi Meng, yang disebut Peri Ilusi. Berbicara tentang Peri Ilusi, Zhang Xinran menggambarkannya dengan bingung. Dia mengatakan bahwa dia seperti mimpi, dan dia sama sekali bukan manusia biasa. Bahkan orang suci agung pun akan jatuh cinta padanya. Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Jika belum, jangan tergila-gila. Cepat dan bicarakan yang berikutnya, kata-kata Zhang Kuang yang tidak berperasaan membawa Zhang Xinran kembali ke dunia nyata. Peri kedua adalah guru Mulan. Chen Jiu mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi Zhang Xinran berbicara dengan sangat santai. Peri Meng Sa tidak memiliki nama, dan identitasnya sangat misterius. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah aslinya, dan sosoknya jarang muncul di kampus. F asteriska, dan kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak bodoh. Aku bahkan belum pernah melihatmu sebelumnya, dan kamu bahkan tidak tahu namamu. Namun, kamu semua telah diberi gelar tujuh peri. Saya melihat bahwa tujuh peri langit dan bumi Anda sangat palsu. Li Xiaoyao segera mulai membenci mereka. Enyahlah, jika kau tidak mau mendengarkan, enyahlah. Aku tidak akan membiarkanmu menghina peri Meng Sa. Zhang Xinran menegur. Meskipun tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya, bahkan jika dia mengenakan cadar, temperamennya yang sangat mulia sudah cukup untuk membuat siapapun merasa malu di depannya. Baiklah, mari kita bicarakan tentang peri pertama. Jangan bilang dia juga tidak punya nama. Desak Zhang Kuang. Peri pertama akan membuatmu takut sampai mati jika aku menyebutkan namanya, kata Zhang Xinran bangga. Dia bukan sembarang orang, dia adalah dekan Universitas Qiankun kita. Apa? Kalian sekumpulan, Li Xiaoyao belum menyelesaikan perkataannya ketika dia dihentikan oleh beberapa tatapan tidak puas. Apakah ada pepatah tentang dia? Cheng Jiu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Kinge, peri bulan, kata Zhang Xinran dengan hormat. Dekan itu ibarat bulan, menyinari kehangatannya di hati kita. Beliau ibarat seorang ibu, memberi kita kesempatan kedua dalam hidup. Tapi sejauh pengetahuanku, cahaya bulan itu dingin. Kenapa tidak disebut peri matahari? Itulah satu-satunya cara untuk merasa hangat, Li Xiaoyao menjelaskan dengan bingung. Matahari terbenam. Apa yang kau tahu? Matahari sangat terik, dan tidak cocok dengan tempera mendekan. Jika kau rabat dengan saksama, kau akan menemukan bahwa cahaya bulan adalah yang paling cocok untuk kita, teriak Zhang Xinran dengan penuh kebencian. Cheng Jiu mengangguk setuju. Benar sekali. Bertindak terlalu jauh sama buruknya dengan tidak bertindak cukup jauh. Kita tidak boleh terlalu khawatir. Kekhawatiran itu sekuat cahaya bulan. Itu tepat. Zhang Kuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tujuh peri langit dan bumi semuanya sangat cantik. Siapakah yang akan menjadi satu-satunya pada akhirnya? Dengan memiliki salah satunya, aku merasa puas dengan hidupku. Zhang Xinran mengatakan apa yang dipikirkan semua orang. Namun, Cheng Jiu tidak memiliki terlalu banyak harapan. Dia merasa tidak berdaya karena dia terjerat dengan beberapa di antaranya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Tanya Cheng Jiu dengan serius. Lihat mereka. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kecuali jika kamu sangat beruntung, aku khawatir kamu tidak akan dapat melihatnya seumur hidupmu. Zhang Xinran mendengus dan berjalan dengan angkuh. Mulutku kering karena semua omongan itu. Aku akan kembali dulu. Dasar gendut, dia pasti sudah kembali bermain. Wang Bao berkata dengan penuh kebencian. Orang ini sangat bersemangat saat membicarakan wanita cantik. Sebaiknya kalian semua menjauh darinya di masa mendatang. Oh, sudah malam. Sebaiknya kita kembali. Chen Jiu menjawab dan berbalik dengan kecewa. Chen Jiu, apakah kamu benar-benar ingin melihatnya? Wang Bao tiba-tiba menghentikannya. Ya, apakah kamu punya cara? Chen Jiu tiba-tiba bersemangat. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku punya cara, tetapi bukan berarti aku tidak punya cara untuk menangkalnya. Wang Bao melanjutkan. Aku melihat bahwa kalian semua adalah orang yang terus terang. Aku tidak akan bertele-tele. Mengapa kita tidak membentuk tim dan menyelesaikan misi bersama untuk mendapatkan poin prestasi? Hah? Apa hubungannya dengan melihat mereka? Chen Jiu tidak mengerti. Tentu saja. Dengan poin prestasi yang cukup, kamu dapat membeli informasi tentang mereka dan melihat mereka dari jauh. Meskipun kamu tidak dapat berbicara dengan mereka, itu sudah sangat bagus. Wang Bao berkata dengan serius. Dengan poin prestasi yang cukup, kita juga bisa menyelinap ke halaman inti. Li Xiaoyao bertanya. Tentu saja, kita bisa meminta beberapa senior untuk membawa kita ke sana dan memberi mereka beberapa manfaat. Wang Bao menepuk dadanya dan berjanji. Jika itu masalahnya, kita bisa mencobanya. Chen Jiu langsung mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, memiliki tujuan lebih baik daripada menunggu di sini seperti orang bodoh. Selain itu, banyak sumber daya akademi memerlukan poin prestasi. Tampaknya poin prestasi sama dengan poin prestasinya, sebuah mata uang keras yang sangat diperlukan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian bersedia bergabung dengan kami? Wang Bao tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap kedua orang lainnya. Aku akan mengikuti Chen Jiu. Aku akan mengikuti apapun yang dia lakukan. Li Xiaoyao sangat yakin. Aku akan bergabung juga. Zhang Kuang berpikir sejenak dan mengangguk. Bagus. Karena semua orang setuju, maka kita berempat akan menjadi anggota tim mulai sekarang. Kita akan menghadapi kesulitan bersama dan menikmati berkah bersama. Wang Bao dengan gembira mengumumkan. Menurutku kita juga harus punya nama yang mencolok. Dengan begitu, kita bisa membangun gengsi kita di kalangan mahasiswa elit. Zhang Kuang menyarankan. Benar sekali. Ku rasa kita harus menyebut diri kita tim bebas. Apa pendapat semua orang? Li Xiaoyao segera mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak, itu tidak mendominasi sama sekali. Saya pikir kita harus menyebut diri kita tim berserk tyrant. Dengar? Kedengarannya mengesankan, kata Zhang Kuang segera. Tidak, tidak ada satupun yang bagus. Kita harus menyebut diri kita sebagai tim cantik. Ceritan Zhang Xinran yang seperti babi tiba-tiba terdengar. Dia telah kembali untuk membunuh. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Li Xiaoyao tidak mengerti. Si gendut sialan itu kelihatannya baik, tapi dia tidak berguna. Menurutmu berapa lama dia bisa bertahan dengan benda kecil itu di bawah kulitnya? Wang Bao mencibir. Wang Bao, aku ingin menantangmu. Zhang Xinran langsung menghentakkan kakinya dengan marah. Baiklah, jangan marah karena malu. Ayo kita mulai bisnisnya. Sial? Gendut, kamu ikut atau tidak? Wang Bao mengabaikannya dan bertanya lagi. Aku akan bergabung. Bukankah aku sudah bilang kita harus menyebut diri kita sebagai tim cantik? Dengan begitu, kita akan bisa menarik anggota yang cantik. Kau tidak ingin kita selalu memiliki banyak pria, kan? Itu sangat membosankan. Zhang Xinran segera berteriak. Baiklah, Chen Jiu, bagaimana menurutmu? Wang Bao langsung mengabaikan permintaan Zhang Xinran dan malah menatap Chen Jiu. Saya, Chen Jiu tercengang. Ia menatap beberapa siswa berbakat dan tersenyum. Ia berkata dengan tenang, menurutku, nama itu seharusnya perkumpulan tertinggi. 157. Suaranya tidak keras, tetapi sangat tajam. Terutama ketika aura tertinggi Chen Jiu, seolah-olah seorang raja telah turun dan menyatukan dunia. Semua orang terintimidasi dan tidak tega membantahnya. Di antara langit dan bumi, hanya aku yang paling berkuasa. Wajah Wang Bao penuh dengan keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan rasa khawatir, kita hanya beberapa murid elit kecil. Jika kita benar-benar mendirikan masyarakat tertinggi ini, kita pasti akan mendapat banyak masalah. Haha, aku hanya khawatir tidak melakukan apa-apa. Takut akan masalah bukanlah gayaku. Zhang Kuang tertawa terbahak-bahak, saya setuju dengan nama itu. Saya juga setuju. Li Xiao Yao yakin tanpa syarat. Sungguh hebat Supreme Society. Aku juga setuju. Zhang Xinran berkata dengan wajah penuh harapan, dengan nama yang begitu mencolok, kita pasti bisa dengan cepat menarik perhatian para periwanita. Ketika saatnya tiba, kesempatanku akan datang. Dengan penampilanmu, meskipun ada periwanita, mereka tidak akan menyukaimu. Wang Bao berkata dengan nada meremehkan. Hei, Wang Bao, apa maksudmu? Kenapa kau selalu berdebat denganku? Biar ku beritahu, kalau bukan karena kita sudah tinggal serumah selama bertahun-tahun, aku pasti sudah membunuhmu. Zhang Xinran menegur dengan keras. Oke, saya nyatakan bahwa perkumpulan tertinggi sekarang telah didirikan. Wang Bao mengabaikan provokasi tersebut, dan langsung mengumumkan dengan sungguh-sungguh, sekarang kita akan menetapkan aturan masyarakat. Saya pikir aturan pertama adalah kita harus menjauhkan diri dari nafsu perempuan. Seperti kata pepatah, seorang Femme Fatale. Saya keberatan, sangat keberatan. Zhang Xinran sangat marah. Aku tidak setuju. Zhang Kuang tidak menunjukkan ekspresi apapun padanya dan mengangkat hidungnya. Saya sangat curiga Wang Bao memiliki masalah di bidang itu. Wajah Li Xiao Yao penuh keraguan. Ahem, tentang nafsu wanita, menahan diri itu baik. Jika kamu benar-benar menahan diri, itu tidak akan baik untuk siapapun. Zhang Jiu angkat bicara. Aturan ini tidak diragukan lagi mustahil untuk dilanggar. Selanjutnya, satu persatu, mereka secara kasar menetapkan aturan-aturan masyarakat tertinggi. Pada dasarnya, mereka tidak akan mencuri atau merampok, selama mereka tidak melakukan sesuatu yang curang. Siapa yang akan menjadi pemimpinnya? Sudah waktunya untuk acara utama. Semua orang saling memandang, sangat tidak yakin. Posisi ketua asosiasi sudah pasti milikku. Dengan fisikku, aku akan terlihat sangat mengesankan jika berdiri di sana, komentar Zhang Xinran. Jangan pamerkan kulit babimu. Menurutku aku yang paling pintar di antara kita, kata-kata Wang Bao diabaikan oleh yang lain, yang membuatnya merasa sangat malu. Pemimpin guild harus memiliki basis kultivasi yang tinggi. Aku tidak akan berbohong kepada kalian semua. Aku, Zhang Kuang, adalah seorang berserker. Aku memiliki serangan yang tak tertandingi, kata Zhang Kuang. Maaf, tapi kalau soal hubungan, aku hanya percaya pada Chen Jiu, kata Li Xiao Yao tegas. Selain dia, saya tidak akan setuju dengan orang lain. Ayo pilih. Chen Jiu, menurutmu siapa yang cocok? Zhang Kuang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Jiu, berharap dia akan memberinya wajah. Maaf, tapi menurutku tidak ada di antara kalian yang cocok, kata-kata Chen Jiu segera membuat mereka meremehkannya. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada akhirnya, Chen Jiu menang dengan dua suara dan memperoleh gelar ketua asosiasi. Perkumpulan tertinggi telah didirikan. Malam ini, kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Si gendut, pergilah minum anggur. Teriak Wang Bao. Oke, mari kita minum sepuasnya. Zhang Xinran dengan tegas kembali, membawa kembali anggur dan hidangan enak yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mudah bagi murid elit untuk melampaui yang lain, tetapi mereka bisa makan dan minum sebanyak yang mereka mau. Tidak perlu menahan diri. Kemarilah, ketua asosiasi, izinkan aku bersulang untukmu. Setelah kalah dalam kompetisi, semua orang ingin memberi pelajaran kepada Chen Jiu. Namun pada akhirnya, mereka semua kecewa. Oke, bersorak. Chen Jiu tidak menolak siapapun. Wajahnya tidak merah, dan dia tidak kehabisan nafas. Perayaan berdirinya perkumpulan itu berlangsung sepanjang malam. Baru setelah Fajar menyingsing mereka kembali tidur. Begitulah yang terjadi selama tiga malam berturut-turut. Pada hari keempat, Chen Jiu menghentikan mereka minum dan bermain-main. Sebaliknya, dia dengan sungguh-sungguh berkata, perayaan ini harus diakhiri. Tidakkah menurut Anda sudah waktunya bagi masyarakat tertinggi kita untuk mulai berbisnis? Benar sekali. Jika kita ingin membuat masyarakat tertinggi kita terkenal, kita harus melakukan beberapa hal yang menggemparkan dunia. Zhang Xinran langsung setuju. Wang Bao, sebentar lagi, pergilah menggoda periwang. Dasar gendut, cepat atau lambat kau akan mati di perut wanita. Wang Bao menatapnya dengan dingin. Baiklah, berhentilah berdebat. Saya pikir kita harus bertanya-tanya dan melihat apakah ada misi yang cocok untuk kita, tegur Zhang Kuang. Baiklah, jika menyangkut hal semacam ini, tentu saja aku, Raja Surgawi yang bejat, adalah pilihan terbaik. Mereka mau tidak mau meninggalkan halaman dan bertanya-tanya di Akademi Elite. Misi Akademi mencakup misi resmi dan misi tidak resmi. Sedangkan untuk misi resmi, sebagian besar dikeluarkan oleh Akademi. Ada skalanya, tetapi poin utamanya adalah bahwa pahala datang sedikit lebih lambat, jadi lebih baik aman. Adapun misi tidak resmi dikeluarkan oleh perorangan secara pribadi. Hal itu lebih mendadak dan mendesak, tetapi untuk meningkatkan tingkat penyelesaian, imbalannya lebih besar. Proses ini juga memakan waktu lebih sedikit, namun memiliki tingkat risiko tertentu. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Kedua jenis misi ini selalu ada, sehingga memberikan lebih banyak pilihan kepada siswa. Malam hari di Akademi Elite itu masih cukup ramai. Lampu-lampu menyala terang, dan jalan-jalan dipenuhi dengan kios-kios usaha kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti dunia sekuler, saling bertukar apa yang mereka butuhkan. Ada hampir satu juta siswa di Akademi Elite. Bisa dikatakan bahwa tempat ini adalah kota kekaisaran yang besar. Halamannya sangat luas, dan mereka semua menyebar untuk menanyakan misi. Jika ada misi pribadi yang cocok, itu akan jauh lebih baik daripada mengambilnya langsung dari Akademi. Melewati banyak pemuda berbakat, Chen Jiu melihat sekeliling pada deretan barang yang mempesona. Dia juga merasa sedikit terpesona. Ada kekuatan dalam jumlah. Ada tidak kurang dari seribu jenis inti iblis di sini. Misi? Ini misi, tiba-tiba, sebuah teriakan menarik perhatian Chen Jiu. Sekelompok siswa yang penasaran berdesakan. Misi macam apa ini? Bantu aku mengirimkan surat cinta untuk satu poin prestasi. Siapa yang mau melakukannya? Pemuda berpakaian mewah mengumumkan di depan semua orang. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Sekelompok siswa berdesakan. Misi muda ini dengan cepat direbut oleh orang lain. Sambil menggelengkan kepalanya dengan jijik, Chen Jiu terus berjalan. Sayangnya, semua misi yang ditemuinya di jalan membuatnya kecewa. Semuanya masalah sepele, dan poin kontribusinya terlalu kecil. Semuanya tidak sepadan dengan waktunya. Pada akhirnya, dia kembali ke halaman rumahnya dengan sedih. Chen Jiu menyatakan bahwa dia belum mendapatkan apapun. Yang lain juga sedikit kecewa. Hei hei, aku tahu itu pasti aku, Raja Surgawi Bejat. Zhang Xinran tersenyum puas. Melihat tatapan penuh harap mereka, dia berkata, jangan menatapku seperti itu. Sebenarnya, aku tidak punya misi bagus di sini. Brengsek, mereka benar-benar menghina. Hei, jangan terburu-buru untuk pergi. Biarku beritahu, kali ini saat aku keluar, aku menemukan berita tentang perisuci. Kita akan segera bisa menemuinya. Teriakan Zhang Xinran berikutnya membuat mereka sangat bersemangat. 158. Apa? Mulan, apakah kita benar-benar akan segera dapat melihatnya? Chen Jiu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Hei, Chen Jiu, meskipun kamu adalah pemimpinnya, sangat tidak pantas bagimu untuk memanggil Dewi kami seperti itu. Wajah Zhang Xinran dipenuhi ketidaksenangan. Sialan gendut, jangan berlama-lama. Cepat beritahu kami apa yang terjadi. Wang Bao mendesak dengan tidak sabar. Baiklah, ngomong-ngomong, bahkan setelah perimulan dipromosikan menjadi siswa inti, dia masih tidak bisa melupakan kami, para siswa elit. Bicaralah dengan baik, atau kami akan menghajarmu. Chen Jiu melotot, dan anggota lainnya melotot ke arahnya, membuat Zhang Xinran tidak dapat melanjutkan membual. Zhang Xinran dengan jujur menjelaskan sebab dan akibat dari masalah ini. Ternyata akademi tersebut secara khusus memberinya misi sementara. Selama perimulan kembali ke halaman elit untuk berhotbah selama tiga hari, dia akan menerima hadiah besar sebesar 300 ribu poin prestasi. Apa? Hanya tiga hari untuk mendapatkan 300 ribu poin prestasi? Ini, ini terlalu mudah didapat. Anda tahu? Membunuh binatang ajaib peringkat satu hanya memberi kita satu poin prestasi. Bahkan jika itu adalah binatang ajaib peringkat delapan, itu hanya memberi kita 16 ribu poin prestasi. Selain itu, ada banyak siswa sekarang, dan jumlah binatang ajaib terbatas. Secara umum, jika kita ingin mendapatkan 300 ribu poin prestasi, kita harus bekerja keras selama separuh hidup kita. Wang Bao langsung menjadi iri. Anak kecil, kamu cemburu, iya. Kalau punya kemampuan, kenapa tidak punya wajah cantik juga? Zhang Xinran diejek dengan ketidakpuasan. Sepertinya akademi telah mengubah arahnya dan memberikan beberapa keuntungan kepada perisuci. Dia baru saja dipromosikan menjadi siswa inti, jadi dia membutuhkan banyak poin prestasi. Zhang Kuang menganalisis dengan serius. Saya khawatir itu tidak sepenuhnya benar. Menggunakan wanita cantik untuk berhotbah merupakan dorongan dan dorongan yang besar bagi seluruh kelompok elit. Li Xiao Yao juga menyuarakan dugaannya sendiri. Benar sekali. Tanpa hadiah sebesar itu, bagaimana mungkin perisuci berani menunjukkan dirinya di depan umum? Zhang Xinran sangat mendukung. Tidak peduli apa alasan sebenarnya, Chen Jiu sedang tidak berminat memikirkannya. Dia sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan jika dia benar-benar bertemu dengannya. Dari lubuk hatinya, Chen Jiu tidak ingin percaya bahwa Mulan adalah wanita yang akan melakukan apapun demi keuntungan, tetapi dia sangat takut dia adalah orang seperti itu. Dia mulai merasa berkonflik lagi. Sialan gendut, pergilah ke sini, tiba-tiba, sebuah teriakan membangunkan semua orang dari pingsannya. Gemuk, apakah kamu baru saja keluar dan memanfaatkan seorang gadis, dan saudaranya datang mencari masalah. Wang Bao segera mengejek. Omong kosong, aku bahkan belum memegang tangan seorang gadis, keluh Zhang Xinran. Mereka mau tidak mau berjalan keluar halaman. Saat mereka melihat keluar jalan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Di depan pintu ada seorang tuan muda yang dingin dan tampan mengenakan sutra dan emas. Jelas sekali dia tidak datang dengan niat baik. Saudarasi, aku ingin tahu ada urusan apa kamu dengan kami. Zhang Xinran segera mencoba menjilatnya. Oh, Anda semua anggota Sovereign Society. Pah, pemuda itu melirik mereka dan berkata dengan nada menghina, cepat dan bubarkan Sovereign Society omong kosong itu. Kalau tidak, besok akan menjadi hari kematianmu. Ya, ya, saudarasi, jangan khawatir, kami pasti akan bubar. Zhang Xinran menganggup dan membungkuk, tidak memiliki niat sedikitpun untuk menolak. Rekan murid, bukankah kata-katamu terlalu biadab? Zhang Kuang adalah orang pertama yang tidak sanggup menanggungnya dan langsung menantang. Jangan membantahnya. Dia adalah wakil pemimpin Fraksi Langit dan Bumi, Tuan Muda CPG. Dia bukan orang yang bisa kita ganggu. Zhang Kuang, cepatlah minta maaf. Ekspresi Wang Bao berubah dan dia buru-buru mendesak. Fraksi Surga Bumi adalah kelompok terkuat di Akademi Elit. Mereka biasanya bertindak dominan dan tidak menarik kembali kata-kata mereka. Hari ini, jelas bahwa Zhang Xinran keluar untuk memamerkan masyarakat berdaulat. Jika orang lain mendengar ini, bagaimana mereka bisa mentolerir nama yang begitu mendominasi? Fraksi Surga dan Bumi. Alis Zhang Kuang jelas melonjak ketika mendengar nama ini. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi kenapa kalau itu adalah Fraksi Langit dan Bumi? Penindasan di depan masyarakat berdaulat saya jelas-jelas meminta pemukulan. Chen Jiu mengambil alih percakapan. Kata-katanya bahkan lebih arogan, dan tidak diragukan lagi menyebabkan hati para anggota jatuh ke dalam kekacauan. Chen Jiu, jangan buat masalah. Cepatlah kembali. Zhang Xinran dan Wang Bao langsung berpikir untuk membunuh orang. Di mata mereka, ini jelas-jelas mencari kematian. Diam. Beginikah caramu berbicara dengan pemimpin? Ekspresi Chen Jiu menjadi serius dan dia menegur keduanya. Haha. Seorang prajurit tingkat tujuh menganggap dirimu hebat hanya karena kamu seorang pemimpin. Saya pasti akan memberi Anda pelajaran hari ini dan memberitahu Anda martabat fraksi Surga Bumi kami. Saat si PG berbicara, dia secara mengesankan mendekati Chen Jiu. Kau tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Zhang Kuang, pergilah dan lumpuhkan dia. Perintah Chen Jiu dengan nada meremehkan. Aku. Zhang Kuang tertegun. Namun, melihat penampilan Chen Jiu yang tenang, dia yakin bahwa Chen Jiu tidak gila. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang dan menerkam ke depan. Jika aku mengalahkannya, aku akan menjadi wakil pemimpin. Badai pemecah langit. Boom. Serangan telapak tangan yang gila menghantam si PG. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Angin dan awan menekan, dan waktu serta ruang menjadi kacau. Kamu sedang mendekati kematian. Si PG sangat marah. Dia juga mengirimkan serangan telapak tangan. Es abadi. Di udara, molekul air yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi es, membekukan ruang dan waktu. Badai tiba-tiba berhenti, dan telapak tangan kedua orang itu bertabrakan. Zhang Kuang didorong mundur, dan telapak tangannya membeku. Huff. Badai laut yang kacau. Zhang Kuang sangat marah. Dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi dengan tangannya yang lain. Energi asal terbalik, berubah menjadi angin puting beliung yang mendatangkan malapetaka di laut. Itu menjungkir balikan sungai dan lautan, dan mengandung kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Es tiga kaki. Si PG dengan dingin menegur. Dengan dia sebagai pusatnya, aliran es yang tak ada habisnya mengalir keluar, membekukan energi asal Zhang Kuang dan mengurangi kekuatannya menjadi setengahnya. Merusak. Sambil mengaum, Spiegel tampak tak terkalahkan saat dia menerobos laut caotik tempes. Dengan satu pukulan, dia menjatuhkan Zhang Kuang ke tanah dan mengubahnya menjadi patung es. Masyarakat Paragon. Bah. Raungan. Kau tidak diizinkan mempermalukan masyarakat berdaulatku. Zhang Kuang tiba-tiba meledak. Lengan yang tebal dan kokoh menembus es dan terangkat, mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas. Apa? Pedang es. Spiegel dengan cepat membalas, tetapi ia tidak mampu menangkis pukulan itu. Pedang es itu hancur berkeping-keping, dan pukulan keras itu membuatnya terpental. Ia jatuh ke tanah dan batuk darah. Wajahnya memucat karena terkejut. Minta maaf segera, atau mati. Zhang Kuang sangat marah. Dia maju selangkah demi selangkah. Lengan yang sangat tebal tumbuh dari tubuhnya yang tinggi dan kokoh. Otot-ototnya seperti batang baja, dan dia lebih tinggi dari seluruh tubuhnya. Itu benar-benar mengerikan. Seorang pengamuk. Kau benar-benar kuat. Ekspresi CPG berubah, tetapi dia masih berkata dengan tegas, Aku khawatir kau sendiri tidak cukup untuk mendukung masyarakat berdaulat ini. Jika kau pintar, segera bubarkan pertemuan, dan bersujudlah padaku tiga kali dan sembilan kali. Jika kau menerimaku sebagai tuanmu, aku akan mengampunimu kali ini. 159 Terlalu banyak omong kosong. Zhang Kuang, aku tidak ingin mendengarkannya lagi. Chen Jiu tidak bergerak, tetapi suaranya kuat dan agung. Beraninya kau. Bang. Zhang Kuang berteriak. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan dipukul lagi, terlempar keluar. Jangan. Jangan pukul dia lagi, atau kita akan mendapat masalah besar. Zhang Xinran dan Wang Bao sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka terus memohon pada Chen Jiu. Apakah kamu lumpuh? Suara dingin Chen Jiu membuat Zhang Kuang marah lagi. Ledakan. Tinju besinya seperti gunung, membelah bumi. Reputasi berserker bukan hanya untuk pertunjukan. Itu adalah kisah epik legendaris yang diciptakan oleh banyak orang bijak kuno. Zhang Kuang masih sangat lemah, tetapi setiap kali tinjunya yang besar menghantam tanah, itu seperti meteor, membuat hati orang-orang bergetar. Itu benar-benar menakutkan. Sudah berakhir, sudah berakhir, kita akan mati kali ini. Tubuh gemuk Zhang Xinran seperti balon yang kempes. Dia duduk di tanah tanpa tenaga tersisa. Ah! Setelah berteriak lagi, Zhang Kuang hancur total menjadi tumpukan daging. Jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, Anda tidak akan bisa tahu bahwa dia masih manusia. Kepala dan matanya bengkok, tapi mata Zhang Kuang masih dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Suaranya yang tidak jelas terdengar lagi, masyarakat berdaulat, kalian semua akan sial. Bunuh dia, dan aku akan membiarkanmu menjadi wakil presiden. Chen Jiu memberi perintah tegas. Apa? Kamu masih ingin membunuhnya? Kamu gila. Bagaimana aku bisa berakhir dengan kamu orang gila? Zhang Xinran sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan di tempat. Apa? Zhang Kuang? Kamu tidak berani bergerak. Chen Jiu menatap Zhang Kuang dengan tidak puas. Zhang Kuang? Jika kamu tidak mengambil tindakan, maka aku akan menjadi wakil presiden. Li Xiaoyao menatap Zhang Kuang dengan dingin. Untuk mendorong kultifasi dan peningkatan, Akademi tidak membatasi pertukaran petunjuk di antara para siswa elit. Bahkan jika seseorang membunuh seseorang, selama alasannya tepat, tidak ada yang salah dengan itu. Ini juga merupakan alasan mengapa mereka yang memiliki kekuatan bela diri yang kuat dapat bertindak sebagai tiran di antara para siswa. Alasan mengapa Tian Di Hui mampu mencapai apa yang dimilikinya saat ini adalah karena banyaknya jiwa yang mati di tangan mereka. Sekarang Chen Jiu mengadili mereka, mereka pantas mendapatkannya. Li Xiaoyao, jangan pernah berpikir untuk merebut hasil kerja krasku. Wakil presiden adalah milikku. Zhang Kuang panik. Dia langsung melayangkan pukulan ke arah CPG. Boom. Dengan satu serangan, semuanya berakhir. Spiegel, wakil pemimpin asosiasi langit dan bumi yang bermartabat, yang telah secara kejam menyalahgunakan kekuasaannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kini benar-benar hancur menjadi tumpukan daging cincang, tubuh dan jiwanya hancur. Astaga! Wakil presiden Spiegel terbunuh, dengan keributan yang begitu besar, tentu saja mustahil bagi siapapun untuk mengintip. Melihat Spiegel benar-benar mati, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Asosiasi langit dan bumi, ini adalah pertemuan para raja di antara para siswa elit. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani menggoyahkan prestisinya. Saat ini, sebenarnya ada seseorang yang berani membunuh wakil pemimpinnya secara langsung. Ini hanyalah mencabut gigi dari mulut harimau, mencari kematiannya sendiri. Siu-siu, dengan sangat cepat, sekelompok orang berkumpul. Pintu masuk ke halaman 2013 segera dikelilingi oleh sekelompok besar siswa elit. Minggir, raungan bermartabat terdengar. Enam pemuda dengan tinggi berbeda, gemuk dan kurus, dengan ekspresi menyeramkan, menerobos lapisan siswa dan tiba di depan Chen Jiu dan yang lainnya. Apakah kamu yang membunuh CPG? Seorang pemuda jangkung dan tegap di tengah menegur dengan suara yang sangat dingin. CPG berani datang ke asosiasi kedaulatanku dan memprovokasi kami. Sebagai wakil pemimpin, bukankah pantas bagiku untuk membunuhnya? Zhang Kuang tidak menyerahkan tanggung jawabnya dan membalas sambil mengayunkan tinjunya. Bagus, sungguh berserker. Pemuda itu tersenyum dingin dan berkata, kau hanya seorang berserker kecil. Beraninya kau memprovokasi gengsi asosiasi langit dan bumi milikku. Benar-benar lelucon. Masyarakat berdaulat. Menurutku kalian semua pantas mati. Bos, biarkan aku membunuh mereka semua, kata salah satu pemuda dengan tidak sabar. Bagus. Zhou Lin, patahkan lengan berserker ini untukku. Pemuda jangkung dan tegap itu mencaci maki. Jangan. Wakil Ketua Duan Yi, Wakil Ketua Zhou Lin, jangan bersikap impulsif. Ini hanya kesalahpahaman. Melihat situasi semakin memanas, Zhang Xinran buru-buru keluar untuk menengahi. Sialan gendut, enyahlah ke samping. Zhou Lin mengirim Zhang Xinran terbang dengan sebuah tendangan, benar-benar meremehkannya. Kamu hanya monyet kurus. Makanlah tinjuku dulu. Zhang Kuang tidak menyanyiakan kata-katanya dan langsung melayangkan tinju ke depan. Cakar setan surgawi, Zhou Lin juga tidak lambat. Ki mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan cakarnya menembus langit. Dengan suara robekan, darah berceceran di mana-mana. Tinju arogan itu benar-benar telah terkoyak. Tinju yang ganas dan kejam itu benar-benar telah terkoyak. Tinju yang ganas dan kejam itu mundur karena kalah, wajahnya pucat pasi. Fisik Iblis Surgawi. Kamu sebenarnya memiliki fisik Iblis Surgawi, dan sudah mencapai penguasaan. Zhang Kuang terkejut dan dipenuhi kebencian. Sial, jika berserker fisikku telah mencapai penguasaan, aku pasti bisa menghancurkanmu. Di benua Kiankun, manusia telah berkembang biak dan mewariskan warisan mereka selama jutaan generasi. Banyak fisik yang luar biasa telah lahir. Mereka telah merebut kekayaan surga dan bumi, dan inti bawaan mereka lebih kuat daripada orang biasa. Di antara mereka, empat keluarga besar dan sepuluh garis keturunan besar adalah yang terkuat. Namun, fisik lainnya juga memiliki kecemerlangan mereka sendiri. Maaf, aku masih belum mencapai penguasaan. Jika iya, kamu sudah menjadi mayat. Zhou Lin dengan kejam tersenyum dan mendesak ke depan. Sekarang biarkan aku mematahkan lengan kebanggaanmu. Tunggu, ini tidak adil. Li Xiaoyao tiba-tiba berdiri. Zhang Kuang sudah bertarung. Menindasnya sekarang bukanlah hal yang baik. Jika kau punya nyali, lawanlah aku. Oh, karena kamu ingin membuang nyawamu, aku akan membantumu. Zhou Lin memelototi Li Xiaoyao. Sepertinya dia sama sekali tidak menatap matanya. Dia mengangkat tangannya dan cakar tajam robeknya. His, di bawah cakar tajam ini, bahkan ruang bergetar. Hampir tidak dapat menahannya. Li Xiaoyao terbelah dua di tempat. Itu tak tertahankan. Telapak tangan tak terkekang, muncul entah dari mana. Teriakan keras disertai bayangan telapak tangan yang tidak menentu mengejutkan para siswa sekali lagi. His, gambar itu memudar. Apa yang dirobek Zhou Lin hanyalah bayangan Li Xiaoyao. Seberapa cepat dia, tidak banyak orang yang dapat melihatnya dengan jelas. Bang, telapak tangan itu bergerak tak beraturan. Ia menghindari cakar demi cakar dan akhirnya mengenai tubuh Zhou Lin. Hal itu menyebabkan ki iblisnya meledak, dan Li Xiaoyao terlempar. Mati, Zhou Lin sangat marah. Seperti binatang iblis, dia dengan ganas menerkam Li Xiaoyao. Kemanapun dia lewat, pepohonan dan bebatuan runtuh. Tidak ada yang bisa menahan serangan cakar iblisnya. Telapak tangan yang riang. Li Xiaoyao tidak sedang terburu-buru. Sosoknya tampak nyata sekaligus ilusi. Zhou Lin tidak tahu sama sekali. Dari waktu ke waktu, Li Xiaoyao akan memukulnya dengan telapak tangan, tetapi tubuhnya baik-baik saja. 160. Ini, dia benar-benar memblokir Zhou Lin. Monster macam apa Li Xiaoyao ini? Bagaimana dia bisa memblokir fisik iblis surgawi? Tampaknya jenius lain telah muncul di kelas elit kita. Pertarungannya seimbang, dan banyak siswa yang mau tidak mau mulai berdiskusi. Sejujurnya, mereka sangat berharap akan muncul kelompok baru untuk menyeimbangkan fraksi langit dan bumi yang tiran. Jika tidak, mereka akan terus bersikap tiran dan tidak memandang siapapun, membuat mereka merasa dirugikan. Bang! Saat mereka sedang berbicara, Zhou Lin yang tidak sabar sekali lagi menerima serangan telapak tangan. Ki iblis di sekujur tubuhnya pun semakin menghilang. Tidak, tidak mungkin, aku memiliki fisik iblis surgawi. Aku memiliki bakat garis keturunan yang tak terbatas dibandingkan dengan orang biasa. Kau hanya orang biasa, tidak mungkin kau bisa mengalahkanku. Zhou Lin meraung tak percaya dan sekali lagi menyerang tanpa mempedulikan nyawanya. Cakar iblis surgawi yang muncul menjadi semakin ganas. Jadi bagaimana jika kamu memiliki fisik iblis surgawi? Kultivasi bergantung pada usaha sendiri. Jika Anda secara membabi buta mengandalkan kekuatan garis keturunan Anda, itu hanya akan memungkinkan Anda untuk melangkah lebih jauh dan lebih jauh lagi. Li Xiao Yao menjadi semakin percaya diri. Dia bertarung dengan mudah dan tenang. Bagus, kata yang bagus. Kata-kata Li Xiao Yao tidak diragukan lagi membuat banyak orang awam merasa setuju. Setidaknya jarak di antara mereka tidak terlalu besar. Sudah berakhir, dunia Xiao Yao. Tiba-tiba, Li Xiao Yao berteriak keras. Dia benar-benar turun dari langit dan menempelkan telapak tangannya ke kepala Zhou Lin. Boom! Energi Yuan meledak. Zhou Lin menjerit mengerikan saat darah mengalir dari tujuh lubangnya. Dia benar-benar kalah dan lumpuh di tanah, tidak dapat melanjutkan pertempuran. Huff! Langkah Xiao Yao yang hebat. Tapi apakah kau pikir kau bisa berlari liar di bawah langit hanya karena ini? Suara dingin terdengar. Duan Yi segera melangkah keluar. Setiap langkah yang diambilnya mengguncang bumi, menyebabkan suara gemuruh terdengar. Tidak bagus, pemimpin fraksi surga bumi telah keluar. Legenda mengatakan bahwa vaksi ini didirikan olehnya. Dia adalah karakter yang sangat kuat. Di halaman elit, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wajah banyak siswa berubah, dan mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Li Xiao Yao. Ini adalah Fisik Raja Barbar. Zhang Kuang menatap Duan Yi dan berkata dengan sedikit terkejut, fisik Raja Barbar yang lengkap tidak dapat ditembus oleh pedang dan tombak, tidak dapat ditembus oleh energi unsur. Selain itu, ia memiliki kekuatan yang tak terbatas, cukup untuk membelah langit dan membelah sungai. Saya ingin melihatnya sendiri. Li Xiao Yao mengerutkan kening tanpa rasa takut. Li Xiao Yao, kenapa kau tidak turun saja? Akulah yang seharusnya melawan ketua perkumpulan, kata Chen Jiu. Akhirnya dia melangkah maju dan menatap Duan Yi dengan penuh minat. Kamu, kamu hanyalah petarung LV-7. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Duan Yi memicinkan mata ke arah Chen Jiu. Tubuh Raja Barbar, Aku harap kau tidak mengecewakanku. Chen Jiu tersenyum dan berjalan mendekati Duan Yi. Ya Tuhan, apakah dia tidak ingin hidup lagi? Semua orang tercengang karena Chen Jiu telah tiba tepat di depan Duan Yi dan jaraknya kurang dari setengah meter darinya. Dia gila. Kelompok Zhang Kuang merasa sedih untuk Chen Jiu. Bocah, hanya kamu yang berani berdiri di hadapanku dan menatap lawanku secara langsung. Sebagai imbalannya, aku akan menamparmu menjadi daging cincang. Wajah Duan Yi yang sombong dipenuhi dengan kedengkian dan kekejaman. Pasta daging. Saya akan memenuhi permintaan Anda. Mata Chen Jiu dipenuhi dengan penghinaan. Kematian tidak tahan lagi. Kedua tangannya yang besar, sebesar kipas daun lontar, menutupi Chen Jiu dari kiri dan kanan. Kekuatannya yang kuat mengubah ruang di sekitarnya, mengejutkan mata semua orang. Berhenti. Teriak Chen Jiu. Serangan baliknya mengejutkan semua orang. Dia mengangkat lengan kanannya dan membiarkan kedua telapak tangannya menekan lengannya. Namun, dia menangkis kedua telapak tangan yang seperti gunung itu, mencegah Duan Yi bergerak maju. Ya Tuhan. Apa ini? Apakah dia terlahir dengan kekuatan super? Banyak siswa yang ternganga karena terkejut. Dia menangkis tekanan kedua telapak tangan Duan Yi hanya dengan satu tangan, dan dia melakukannya dengan mudah. Siapa dia? Yang lebih mengejutkan semua orang adalah lengan Chen Jiu masih bergerak. Bersama dengan tubuhnya, dia mendekati Duan Yi selangkah demi selangkah. Bang? Bang. Bukan hanya telapak tangannya yang didorong ke belakang, tapi tubuhnya juga ikut terdorong ke belakang. Duan Yi tidak bisa menahan diri untuk mundur. Jika bukan karena lubang batu yang dalam di bawah kakinya, semua orang akan mengira mereka sedang berakting. Duan Yi, apakah kamu sudah menyelesaikan tubuh Raja Barbarmu? Mengapa begitu lemah? Aku sangat kecewa. Kata-kata Chen Jiu berikutnya membuat semua orang berhenti berpikir. Apa yang dia bicarakan? Sekalipun kamu menindas orang lain, kamu tidak seharusnya melakukannya seperti ini. Ah! Kau! Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa lebih kuat dari tubuh Raja Barbar sukses besarku? Duan Yi terus mundur. Wajahnya sudah dipenuhi rasa takut. Kekuatan selalu menjadi andalannya yang terbesar. Namun sekarang, kekuatan itu disingkirkan oleh seorang prajurit level 7 yang lemah seperti seekor semut. Ini benar-benar menumbangkan pemahamannya tentang dunia. Bahkan jika Anda seorang Grandmaster, itu akan baik-baik saja. Tapi levelmu sangat rendah, dan kekuatanmu sangat besar. Bukankah itu hanya membuat orang takut sampai mati? Duan Yi tidak tahu bagaimana harus mengeluh, tetapi wajah Chen Jiwu menjadi semakin kecewa. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa di depan Dragon Blood Warrior, fisik yang sangat kuat di mata orang biasa hanyalah awan yang mengambang. Lawan sebenarnya adalah 4 klan besar dan 10 garis keturunan besar. Jika dia memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap badan Raja Barbar ini, dia pasti akan kecewa. Jika hanya itu yang kamu punya, maka aku tidak akan sopan. Ya ampun! Apa yang barusan ku lihat? Sepotong besar daging kembali hidup. Dia menatap medan perang dengan mata terbelalak dan berkata dengan sangat heran, apakah itu Chen Jiwu? Dia mendorong pemimpin fraksi langit dan bumi, tubuh Raja Barbar. Sialan gendut, gigit aku. Mari kita lihat apakah ini mimpi. Kenapa aku merasa sedikit pusing hari ini, Wang Bao juga terbangun dari kesedihannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Chen Jiwu, bocah sialan itu, dia sudah lama menipuku. Di tengah keluhannya, wajahnya yang kurang ajar dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Pemimpin adalah pemimpin sejati. Aku tahu bahwa seseorang yang bisa mengucapkan prinsip-prinsip agung seperti itu bukanlah orang biasa. Li Xiaoyao sangat senang dengan dirinya sendiri. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Duan Yi mengamuk. Ia tidak sanggup lagi menahan ejekan Chen Jiwu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi hujan es. Energi Yuannya terbalik, dan binatang buasnya meraung. Duan Yi mengamuk, dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Dia seperti raksasa yang dapat menghancurkan gunung dan membelah lautan. Diamlah di sana. Geram Chen Jiwu. Mengabaikan serangannya yang ganas, ia terbang ke udara dan menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Itu seperti pagoda suci yang menekan iblis. Cahaya kemasan bersinar, dan tubuh raksasa Duan Yi berhenti, tidak bisa bergerak. Raungan, raungan, mata besar Duan Yi dipenuhi dengan haus darah dan kengganan saat dia meraung. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan dalam menghadapi tekanan dari tangan besar Chen Jiwu. Kekuatan sekuat itu langsung mengguncang pembuluh darahnya hingga tubuh dan pikirannya terguncang. Terima kasih.